Intro Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa Jika pikiran kita dapat menghilangkan rasa takut Tentunya pikiran kita juga dapat memunculkan rasa takut Dan di Jakarta Fair ini, saya akan bereksperimen menggunakan pikiran, imajinasi, dan rasa takut Intro Halo, ya aku lalu kita waktunya 10 menit Ada yang punya fobia gak diantara kalian berlima? Nah, 5 orang pas banget, 6, 1 cowok ya Eksperimen mengenai persepsi dan emosi Di sini ada 5 kertas, depan belakang kosong Ini kosong ya Cuma 1 ada tulisannya kecoh Salah satu dari kalian akan megang yang ada tulisannya kecoha Tugasnya adalah nemuin siapa yang megang kertas ini Terus diajakin main kartu, yang 4 kartunya itu kosong Terus 1 kartunya itu ada tulisan kecohannya Ini diajak-acak Jadi saya juga gak tau yang mana ada tulisan kecohannya Mayumi juga gak tau Silahkan diajak-acak Artinya dikocok, terus dibagiinnya yang ngacak tadi Kamu kasih ke dia 1, dia 1, dia 1, dia 1 Langsung pegang di tangannya seperti ini ya Saya lihat, saya balik badan Sudah? Sudah Sudah Salah satu dari kalian memegang kertas yang bertuliskan kecoha Saya balik badan lagi, diintip Yang dipegang itu kertas putih atau ada tulisan kecoha Siap ya? Mulai Sudah? Sudah Salah satu dari kalian memegang kertas bertuliskan kecoha Tugasnya adalah menemukan di mana tulisan kecoha tersebut berada Tapi jangan bereaksi Tangannya maju Dengarkan kata-kata saya Bayangkan tulisan tadi itu sekarang keluar dari tangannya Merayap di tangannya Rap, bayangin Terasain Oke, kamu kosong Tunjukin Yes, ini kosong Kita gak tau sama sekali Itu ada di tangan siapa Menurut saya ya, kertas kamu kosong Buka Kosong Kamu pegang kertas putih Tunjukin Kamu kosong Yes Walaupun kamu bereaksi, menurut saya tadi reaksinya pura-pura Kertas kamu kosong Tunjukin Kertas kamu kosong Kamu kosong Kamu pegang kertas putih Tunjukin Putih Oke Ini saya aja gak bisa nebak Mana yang ada kecohannya, mana yang enggak Kecohannya di kamu, kamu kosong Tunjukin Wow Kamu pegang kecoh, kamu pegang kertas putih Tunjukin Yes Kamu kosong, kecohannya di kamu Tunjukin Hebat sih Mas Rumi Bisa nebak-nebak kayak gitu ya, bereksperimen kayak gitu Keren Ini kamu pegangin dulu Saya gak mau sentuh itu Kamu namanya siapa? Ini Mas Tangan kanannya dibuka seperti ini Ya, agar rendahan Oke Taruh tulisannya biar Najwa bisa baca tulisan kecohannya Berhatiin tulisannya Pakai imajinasinya, lihat hurufnya Huruf K, E, C, O, dan A Bayangkan, rasakan, dengarkan Seolah-olah huruf hitam itu sekarang bergerak melebur menjadi satu Tintanya menjadi sebuah bulatan Sekarang bayangkan bulatannya itu membelah menjadi dua Nah sekarang ngerasain itu seolah-olah menjadi kecoa betulan Bayangkan, rasakan seolah-olah itu kecoanya Sekarang multiplikasi jadi banyak Jadi dua, jadi empat, jadi enam Rasain tuh Rasain Rasain Ya kalau misalnya gak ada, biasanya gak ngejerit Iya Gak, gak takut sama ini kan? Enggak Enggak, oke Thank you sudah membantu saya di eksperimen ini, Najwa Terima kasih Iya, thank you semuanya Thank you waktunya Terima kasih waktunya, terima kasih Thank you Untuk anda yang menyaksikan ini Imajinasi ini akan memicu reaksi mikro yang muncul di wajah mereka Dan dengan memperhatikan siapa yang memiliki reaksi yang konsisten secara terus menerus Saya dapat menemukan siapa yang memegang kertas bertuliskan kecoa Lalu, bagaimana saya dapat membuat mereka berimajinasi Seolah-olah kata kecoa tersebut menjadi nyata Padahal tidak satu pun dari mereka takut dengan kecoa Sebetulnya, apapun ide yang diterima oleh alam bawah sadar kita akan diubah menjadi realitas Ini kenapa beberapa orang memiliki fobia tertentu sementara orang lainnya tidak Itu kenapa orang yang tidak takut dengan kecoa dapat menjadi takut hanya dengan membuat tulisan kecoa tersebut masuk ke imajinasi mereka Terima kasih telah menonton!